Hello ladies and gentlemen kita kembali lagi di channel mehpcode Hai pada video kali ini kita berada di video ketiga di seri pembuatan aplikasi crude menggunakan laravel versi 5,8 yang Oke sebelumnya di video sebelumnya kita sudah instalasi laravelnya bagaimana cari instalasi laravelnya bagi teman-teman yang belum mengikuti video sebelumnya saya sudah simpan linknya di deskripsi video ini Oke jadi selain lagi teman-teman jangan bingung dulu melihat folder ini karena nanti kita akan sedikit-sedikit sambil berjalan apa saja folder yang akan kita gunakan Oke kalau sudah dibuka proyeknya teman-teman kalau sudah dibuka proyeknya di kode editornya saya disini menggunakan visual studio code kalau sudah kita tinggal serve dulu ya HP artisan serve kita serve dulu nah kalau sudah serve kita langsung follow link ya klik follow link nanti diarahkan ke projectnya nah begini ya ini sudah berhasil masuk ke project kita cuman belum diapa-apain maka defaultnya seperti ini karena di video sekarang kita akan mengkonfigurasi database ke laravelnya maka di sini kita buat dulu database nya saya menggunakan phpmaadmin aja lah ya localhost phpmaadmin enter ya Oh kenapa nggak mau Oh samnya belum dinyalain tuh ya kenapa laravel jalan tidak menggunakan exam atau tidak menggunakan apa C karena seperti yang sudah saya saya bicarakan di video-video sebelumnya eh si laravel sendiri sudah mempunyai server sendiri jadi nggak usah pakai sama sebenarnya sudah bisa cuman kita akan konfigurasi database maka harus di klik dulu mysql sama pacenya ya oke kita kembali lagi ke browsernya lalu disini kita ketikan lagi localhost slash phpmaadmin ke sip masuk ke phpmaadmin lalu disini kita buat database baru klik baru ini ya kita buat aja db underscore Laravel gitu ya db underscore Laravel underscore crude gitu ya db underscore Laravel underscore crude lalu kita buat muka sudah ada di sini ya db taravel crude setelah terbuat si database nya ya kita balik lagi ke kode editornya tinggal disini kita konfigurasikan berarti kita masuk ke file.inv ini masuk ke file.inv lalu ininya 6 database nya tinggal ganti db underscore Laravel underscore crude begitu ya ya nama database nya bebas sih penambahan database bebas asal harus sama disini nah disini fortnya sama rootnya kita biarkan saja default seperti ini bagi teman-teman yang menggunakan password the dirutnya bisa isikan aja passwordnya kebetulan saya disini tidak menggunakan password jadi kosong ya seperti ini kalau sudah save saja ya kontrol S tapi enaknya di speed visual studio code disini kita bisa setting eh mana nih nah bisa di setting ya kalau menggunakan teman-teman menggunakan visual studio code jadi nggak bisa kontrol S bulat-balik save ya di sini langsung aja checklist auto save nya biar save otomatisnya gitu oke kalau sudah ini udah terkonfigurasi sebenarnya segini aja udah selesai ya kita coba lagi kesini aja refresh Oke sih nggak ada error ya berarti sudah terkonfigurasi database nya dengan benar oke video untuk video kali ini cukup sekian nanti kita ketemu lagi video selanjutnya kita akan membahas migration pada eh Laravel ya Oke sampai ketemu di video selanjutnya oke metan-teman oke 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 oke